Lawan Vicky Prasio di ring tinju, Asuka diminta Deddy jangan selesaikan di ronde pertama Wadidaw, anak Deddy Korbuser, Asuka Korbuser akan bahu hantam di arena tinju dengan komedian dan pembawa acara Vicky Prasio Pada 31 Maret 2022, Asuka mengaku siap untuk menjalani duel dengan Vicky Prasio Aku latihan setiap hari, aku siap buat ini, tinju, tapi om Vicky siap gak? Kata Asuka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan kemarin Asuka memastikan bahwa nantinya pertandingan tersebut bakal menghibur Gak tau berapa ronde, tapi hevan aja ujar Asuka lagi Deddy Korbuser juga berpesan kepada anaknya agar tak langsung berikan pukulan telak kepada Vicky Justru kata Deddy, ada baiknya lebih bermain terlebih dahulu Saya bilang sama dia, jujur saja ini ada 3 ronde Kalau kamu pukul di ronde pertama selesai, orang nontonnya cuma 5 detik Mainin dulu, tapi kalau waktunya kamu lihat, knockdown dia, tutur Deddy Korbuser Bagi Deddy Korbuser, Asuka mampu melawan Vicky Prasio Pasalnya sedari kecil Asuka berlatih cukup keras Ini anak memang dari kecil dilatihnya memang keras Saya latih dia untuk bela diri itu keras Lima diri berbeda Ungkap Deddy Korbuser Sementara Vicky Prasio mengatakan bahwa ia sebenarnya mengincar Deddy Korbuser untuk melawannya Namun apalah daya, ia mesti menghadapi Asuka terlebih dahulu Tujuan utama saya memang mau bertarung dengan master Deddy Korbuser Ya karena memang bukan karena ada kepentingan atau ada masalah apa-apa sama beliau Ucap Vicky Prasio Tapi karena saya sudah bertarung kemarin Jadi pengen cari musuh yang memang secara statistik harus di atas saya Itu kan benar-benar lawan yang saya harapkan Tambah Vicky See you in the next video Jangan lupa like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya